Halo guys, kembali bersama saya di Gossip Panas Istri kepada Hafiz Rosdi, yaitu Nurul Suhada Matsukri mengesahkan dia ditumbuk oleh suaminya sebanyak 3 kali semalam di kawasan rehat dan rawat R&R di sekitar Sungai Buloh Selangor Memetik harian metro, Suhada berkata dia menyerahkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan serta tidak akan berdiam diri Tak sangka ini adalah hadiah sempena ulang tahun kelahiran saya yang ke-29 tergamak dia melakukan kekerasan demi orang lain sedangkan saya pernah bersamanya selama ini hingga dikurniakan dua anak Selepas apa yang berlaku, saya tidak akan berdiam diri selepas menerima lebih 10 jahitan dokter turut memaklumkan parut dialami akan kekal selama-lamanya katanya Sementara itu, Suhada turut berpesan kepada wanita didakwa menjadi punca pergolakan rumah tangganya yaitu Atira Yuhada supaya tidak menipu sedangkan mereka masih lagi berhubung Mereka masih berhubung, kejadian yang berlaku semelah pun disebabkan perkara ini jadi jangan berbohong sebab polis boleh mendapatkan bukti rekod perbualan katanya Dalam pada itu, Suhada berkata anak-anaknya tidak tahu kejadian menipat dirinya karena kini berada di Perlis dan dijaga oleh kedua ibu bapanya anak-anak tidak tahu yang bapanya tumbuk saya mereka ketika ini berada di Perlis dan dijaga oleh ibu bapak saya saya kini menetap di Kuala Lumpur untuk beberapa hari saya sepatutnya datang ke sini sekejap saja atas urusan kerja tapi tak sangka lain pula yang jadi katanya nekat untuk berpisah selepas apa yang berlaku dan mahu meneruskan kehidupan baru Suhada berharap keputusan pengesahan lafaz cerai pada 21 Maci ini berjalan dengan baik saya sudah tidak mampu untuk hidup bersama dengannya saya ingin bina kehidupan baru jadi saya harap dia akan memudahkan segala proses ini dan saya mohon Anda semua untuk bantu perniagaan saya demi kelangsungan hidup saya dan anak-anak selepas ini katanya selamat menikmati